Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Pak Dekan FPK, Dr. Yudi, kemudian yang terhormat para anggota Senat Fakultas FPK, dan juga rekan-rekan di Departemen atau Program Studi Kelautan. Ini sebetulnya saya cukup kaget juga ketika masuk ke ruangan ini, karena kemarin Pak Dekan bilangnya saya diminta bicara untuk acara diskusi kurikulum di Program Studi Kelautan. Tapi pas saya masuk ini kayaknya seminar nasional ya, karena ada narasumber Dekan IPB, ada dari UGM, dan dari universitas lain yang ada di Indonesia. Jadi tampaknya ini acaranya akan sangat menarik ya, dengan kalau saya lihat narasumbernya juga sangat berbobot gitu ya. Jadi saya pikir luar biasa sekali Pak Dekan dan Kaprodi Kelautan ini menyiapkan acara dan saya akan... Yang ngasih kejutan Kaprodi Kelautan ya, Pak. Jadi saya yakin hasil dari kurikulumnya akan sangat baik sekali gitu, karena dapat dimasukkan dari berbagai pihak. Ya, kampus mereka seperti juga di kampus-kampus lain di Indonesia akan diterapkan di Universitas Pajajaran di semester ini. Semester depan maksud saya, di semester ganjil 2020-2021. Walaupun katakanlah kita sedang sulit untuk berinteraksi secara fisik begitu ya, tapi tidak menyurutkan rekan-rekan untuk terus melakukan pengembangan kurikulum, yang saya yakin tanggal 30 Juni teman-teman sudah bisa menyelesaikan apa desain kurikulum yang siap untuk diimplementasikan. Untuk UNPAD sendiri, desain kampus merdeka tampaknya sudah diinformasikan sebelumnya bahwa kita akan mem... apa namanya... ya sama dengan arahan dari Kemdikbud ke Mas Menteri, ataupun dari Dircian Dikti bahwa kita wajib memberikan hak 3 semester kepada mahasiswa kita untuk mengambil mata kuliah di luar program studi atau di luar universitas bejajaran. Nah, untuk itu saya pikir desain kurikulum sebaiknya dibuat fleksibel, dibuat fleksibel sehingga memudahkan mahasiswa kita untuk memilih dan dapat menentukan mata kuliah yang diinginkan sesuai dengan arahan dan desain kurikulum yang dibuat. Kemudian yang berikutnya juga, ini sekalian juga, karena ada COVID begitu ya, sehingga ada beberapa kegiatan yang dari 8 kegiatan kampus merdeka yang didesain sejak awal, itu kemungkinan ada metodanya harus diubah. Dan metode-metode yang katakanlah tetap muka atau bertemu atau ke lapangan, ada kemungkinan perlu metodanya untuk saat ini didesain lebih ke arah daring, sehingga walaupun mahasiswa tidak bisa ke lapangan atau berinteraksi langsung, tetap memperoleh capaian pembelajaran dengan metode-metode daring. Saya yakin ini kita sudah cukup canggih dalam menggunakan metode daring, sehingga saya pikir capaian pembelajaran masih bisa diperoleh walaupun dengan metode tersebut. Kemudian juga asumsi new normal ya, ini juga saya pikir perlu diperhatikan, kalau kita mikirnya selalu kan, ini kalau COVID nanti selesai begitu ya, sebetulnya kalau asumsinya new normal, berarti kan ada normal yang baru ya, berarti normal baru itu COVID-nya akan bersama dengan kita begitu kan, akan bersama dengan kita, namun dengan kita bisa hidup bersama, dalam artian COVID-nya tidak hilang, tapi kita bisa hidup bersama dengan COVID dengan aman begitu. Nah berarti juga bayangan saya, desain metodanya, metode pembelajarannya juga harus memasukkan asumsi itu. Jadi bukan asumsi sebelum COVID, nah itu kan beda begitu ya, jadi bukan pra-COVID, tapi justru new normal. Nah mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendesain kurikulumnya sesuai dengan asumsi tersebut. Kemudian yang, mungkin ini yang terakhir saja, saya yakin teman-teman, rekan-rekan bisa ya, apa namanya, mendesain kurikulum dengan baik. Tapi ada sedikit apa, ini sedikit teknis sebetulnya, di bulan Desember, itu kan nanti ada apa, kita akan menerapkan penomoran ijazah nasional ya, sehingga lulusan UNPAD atau lulusan semua kampus di Indonesia, untuk bisa memperoleh PIN ya, atau penomoran ijazah nasional, itu harus comply datanya ya, di PD Dikti, begitu. Jadi yang diisikan oleh kita di SIAT Akademik, itu harus comply datanya dengan yang ada di PD Dikti. Salah satu, salah satu isian, ini yang relate dengan kampus berdeket, salah satu isian yang ada di PD Dikti saat ini adalah, adanya penentuan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Jadi ada dua, ada dua, apa namanya, kriteria dari mata kuliah, jadi wajib dan pilihan. Itu juga saya pikir sangat sesuai dengan kampus merdeka ya, yang kalau kita bisa membagi mata kuliah wajib yang mana, pilihan yang mana, itu akan memudahkan kita. Jadi katakanlah kalau di, apa namanya, skema yang generik yang kita miliki, yang di UNFAD miliki, itu semester 1 sampai 4, itu adalah semua mata kuliah wajib, begitu ya. Kemudian semester 5, 6, 7 adalah semua mata kuliah pilihan. Nah sehingga mahasiswa akan lebih mudah ya, dalam memilih atau mengambil mata kuliah. Dan juga ketika kita input ke, apa namanya, PD Dikti, juga akan sangat in line, begitu. Jadi saya pikir mudah-mudahan sekaligus kita bisa memperbaiki kulikulum, tapi juga data di PD Dikti-nya juga bagus, gitu ya. Yang terakhir, memang ini momentum mengubah kulikulum ya. Dan ada dua sih biasanya orang kalau ketika mengubah kulikulum itu, satu, hesitate gitu ya, maksudnya menganggap kulikulum ini sudah sempurna, begitu tidak perlu diubah. Yang kedua, kelompok orang yang menganggap, wah ini kesempatan gitu ya, kita bisa melakukan modifikasi habis-habisan tentang kulikulum ini. Ya saya pikir dua kutub itu memang pasti ada, dan mudah-mudahan ketemu gitu ya, titik temunya, karena kan harus sepakat ya bagaimana didesain. Dan kalau melihat waktu, memang waktunya cukup pendek, jadi kalau dari sekarang kan ada sekitar berapa, 12 hari lagi untuk bisa memutuskan itu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa strategik ya, bisa strategik, memikirkan katakanlah urutan dari mata kuliah dulu gitu ya. Kemudian nanti kontennya itu juga mulai diperbaiki, kemudian begitu ya, isinya dan seterusnya, tapi bayangan dari konten kan sudah kebayang sebetulnya. Sambil juga mengintip kemungkinan memasukkan konten-konten baru yang berhubungan dengan revolusi industri 4.0 kan, sesuai dengan judul dari proposal prodi kelautan begitu. Jadi mudah-mudahan dari berbagai keinginan tersebut bisa dikombinasikan menjadi sebuah kulikulum yang baik begitu kan, dengan waktu juga bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup. Mungkin itu saja Pak Dekan, sedikit apa ya, mungkin ya saya pikir sih, saya pikir ini penyemangat saja, buat rekan-rekan di prodi kelautan, dan saya sangat gembira dan happy, saya pikir dengan semangat teman-teman menyelenggarakan ini, dan saya yakin hasilnya juga akan baik. Begitu Pak Dekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!